Halo guys, masih disini tentunya kita saling berbagi Sejujurnya video jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Baik, video kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara pembuatan atau proses pembuatan topeng tengkura ini Yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama cetakannya kita siapkan Nah, disini bisa kita lihat ini dalam proses perakitan cetakan atau menyiapkan cetakan hafal Yang kemarin sudah kita bikin, yaitu yang berbahan dasar silikon Baiklah Terima kasih telah menonton! Yang pertama kita siapkan seperti biasa, adonan gel coat Adonan gel coat yang sudah kita siapkan seperti ini contohnya Yang kedua kita siapkan resin, resin bening ya, resin butek juga bisa, ini saya memakai resin butek Yang ketiga serat fiber Nah, tiga bahan itu kita siapkan Langkah yang pertama, kita campurkan adonan gel coat dengan katalis atau obat pengerasnya Nah, ini kira-kira 4 tetes Kita aduk sampai merata Lalu kita mulai penguasan untuk lapisan pertama Jadi, lapisan pertama itu kita menggunakan cairan gel coat itu Kira-kira dua lapis cukup Di sini saya mempraktekkan dua lapis Jadi, dua lapisan Dalam pencampuran obat itu sendiri Jadi, dikira-kira agar nantinya dalam pengerjaan kita tidak terburu-buru ya Jadi, usahakan pokoknya senyaman mungkin Saat penguasan, ini yang penting ya Ini harus rata Jangan sampai ada tempat-tempat yang tidak tertutup Jadi, di sini harus rata Semua harus tertutup Makanya saya sarankan Sampai dua lapis atau tiga lapis itu lebih bagus Agar semua medianya tertutupi Setelah semua tertutup Baru lapisan yang kedua Menggunakan serat fiber Nanti bisa kita lihat Kita langsung praktekin Oke Buat teman-teman yang sudah melihat video saya Jangan lupa ya Subscribe Dan bagikan Mudah-mudahan video yang saya buat ini Berguna ya Jadi, buat motivasi Atau Buat Yang terutama sih Sharing pengalaman Sharing ilmu Itu tujuan channel ini Jika semua sudah rata Terutupi dengan gel coat Kita diamkan kurang lebih 15 menit Menunggu agak kering sedikit Lalu yang Tahap selanjutnya Kita mulai Mencocol Nah, ini Ini yang paling enak nih Mencocol Jadi, mencocol itu adalah Melapisi Cetakan itu dengan Serat fiber Nah, ini tahap Bisa disebut dengan tahap Yang paling penting juga Sebenarnya Karena gunanya Serat fiber ini adalah Untuk memperkuat Memperkuat agar Nantinya tidak Sudah pecah Kita campurkan Sama seperti tadi Kita siapkan resin buteknya tadi Kita campur dengan katalis Itu kira-kira Perbandingannya Tiga tetes ya Selanjutnya Kita mulai Sama seperti Tahap awal Caranya Bisa kita lihat Diusahakan Proses ini ya Diusahakan Jangan sampai Ada udara Di dalamnya Jadi Harus benar-benar Rata Dalam pencocolan ini Harus benar-benar Jadi Harus teriti kita ya Jangan sampai Nantinya Ada gelembung-gelembung udara Karena Rata Enggaknya Atau bagus enggaknya Ada di sini juga Berapa lapis Di sini Saya Menggunakan Atau Sampai dua lapis Jadi Layar pertama Serat fiber pertama Sudah itu Semua tertutupi Kita Tambah lagi Atau kita Bikin layar kedua lagi Sampai Dua lapis Jadi gunanya Agar mempertebal juga Agar lebih kuat juga Yang pasti Sampai dua lapis Sebenarnya Terserah Kalian sih Mau berapa Lapisnya Karena Nantinya Kalau Terlalu tebal Lumayan berat Helmnya Ini nanti Saat kita pakai Ya Mungkin Geleng-geleng Parah aja Berat Pusing Terlalu berat Seperti hidup ini Berat Oke Buat teman-teman Jangan lupa Like video ini Subscribe Dan Bagikan Agar Berguna Buat Teman-teman Yang lain Agar Kita Disini Intinya Saling Berbagi ilmu Saling berbagi Pengalaman Yang pasti Itu tujuan Channel saya ini Kita Sharing Pengalaman Saling bertukar Fikiran Saling bertukar Ilmu Saling Terima kasih telah menonton Oke sesudah semuanya sudah terlapisi Mulai kita diamkan mungkin 20 menit baru bisa kita buka 20 menit itu udah keras bisa langsung kita buka Ya sekarang bisa langsung kita buka ya teman-teman cetakannya hasilnya langsung bisa kita lihat Yang pertama kita yang pasti siapkan obeng pembukanya nah disini kita kita buka satu persatu kunciannya disini saya menggunakan empat baut agar kenceng lah kita buka Cukup mudah dalam pembukaan ini jadi bongkar pasang sebenarnya cetakan yang kemarin saya buat ini untuk mempermudah saja saat lepasan topeng Jadi bongkar pasang ya modalnya seperti inilah nah ya bisa kita lihat kita buka Apa yang terjadi jadinya seperti apa Pasti teman-teman melihat itu banyak pinjolan di bagian silikon itu fungsinya untuk kunciannya sebenarnya kuncian kuncian ke casingnya lah yang fiber itu kita sebut aja casing jadi untuk sangkutannya apa pegangan silikonnya itu sendiri agar Enggak berubah bentuk gitu jadi dia ngunci pegangan dianya silikonnya itu maksudnya intinya sih itu jadi saat kita pencetakan itu dia enggak gerak-gerak tetap setai disitu tetap bentuknya seperti itu Kita tarik pelan-pelan ya bisa kita lihat hasilnya cukup mudah saat pembukaan enggak begitu rumit enggak begitu ya ngoyo-ngoyo amat cukup mudah Ya hasilnya kurang lebih seperti ini nah nah seperti ini nah disini pasti banyak yang tanya kenapa bikin topengnya kok separuh gitu karena ya Hai buat video ini tadinya ya sebenarnya sih ini full ya cuman saya ngasih contoh cuman separuh nah kurang lebih fullnya seperti ini jadinya kita seperti ini jadinya tuh bisa kalian lihat nah ini yang sudah jadi Oke kurang lebih seperti itu mantap bisa langsung kalian praktekkan Amin